Oke baik, selanjutnya kita akan mengulas bagaimana penggunaan audio mixer merek asli premium 4 yang sudah mempunyai internal sound card kita hubungkan dengan komputer. Jadi kita suara rekamannya langsung nanti kita record ke dalam laptop ya. Jadi harganya murah meriah tapi fiturnya sangat mantap sekali. Nah disini kita sudah menghubungkan audio mixer. Ya dua audio mixer ini ada lampunya. Oke ini lampu phantom power 48V. Ya ada tulisan disana phantom ya. Ini bukan phantom yang bisa menghilang itu ya. Tapi memberikan tenaga sebesar 48V kita klik. Nah itu hidup lampunya. Nah ini kita mempunyai dua buah input mikrofon kondensor. Dan selanjutnya ini adalah input internal. Input dari handphone. Jadi kita bisa memasukkan audio dari handphone. Kalau sebenarnya kita butuh suara efek ya. Kita tidak perlu membeli sound card lagi ya. Atau sound audio. Cukup kita buat efeknya dari handphone kita. Jadi koneksinya ke sini. Dari sana. Anda lihat kabelnya. Oke. Inputnya adalah dari handphone kita. Nah ini dia. Dan selanjutnya ini adalah headset. Nah ini kita ingin mendengarkan suara dari audio mixernya. Ini headsetnya langsung masuk ke headset kita. Ya. Ini headsetnya dapat Anda lihat. Oke. Dari warna biru colok ke headsetnya. Nah disini kita. Oke saya close dulu. Kita mempergunakan audio mixer Audacity ya. Oke. Kita klik Audacity-nya. Ya. Ini kita menggunakan Audacity versi terbaru 242. Selanjutnya kita klik OK. Nah pada settingan Audacity. Nah Anda lihat setting Audacity di sini mikrofonnya. Ini kita pilih settingan mikrofonnya adalah. Ini adalah Jelly BR-17 ya. Ini settingannya. Jelly BR-17. Dan untuk recordingnya kita buat stereo. Sementara output dari speaker-nya kita pakai di sini adalah Samsung Intel Audio Display. Jadi untuk output dari sound-nya kita pakai menggunakan TV Samsung kita yang di belakang ini. Nah TV ini kita dapatkan sebagai eksternal monitor dari laptop. Nah ini kita hubungkan TV kita menggunakan kabel HDMI ya. Jadi dari laptop koneksi eksternal ke monitor kita yang di belakang menggunakan kabel HDMI. Jadi mempunyai dua monitor. Oke selanjutnya kita coba record. Nah disini koneksinya seperti ini saja. Dan selanjutnya kita tinggal recording. Ini kita tes audio dulu. Oke langsung saya klik record. Check sound. Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke. Sini kita stop. Ya recording kita selesai. Nah selanjutnya kita coba tes untuk play ya. Anda dengarkan suaranya melalui TV Samsung kita. Kita play. Check sound. Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke. Disini kita stop. Nah selanjutnya kita coba input audio. External audio. Nah ini dari. Mobile phone kita. Jadi dari mobile phone kita coba putar disini. Ini audio yang free copyright ya. NCS. Oke selanjutnya kita klik record disini. Kita play. Ini sudah jalan ya. Oke selanjutnya kita coba record. Kita tinggal klik record disini. Nah selanjutnya kita stop. Nah ini juga kita stop. Nah kita coba play. Dari awal ya. Check sound. Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah selanjutnya kita stop. Nah selanjutnya kita stop. Ini sangat mantap sekali ya. Nah ini yang sedikit ini tinggal kita potong. Oke. Sedikit. Ya. Kita kasih. Ya. Kita kasih tanda. Ya ini dia. Kita pilih dulu. Ini sampai dengan sini ya. Ini tidak kita perlukan. Nah kita klik gambar gunting disini ya. Kita buang, potong. Ya. Sudah terpotong. Nah selanjutnya kita coba play lagi. Nah selanjutnya kita stop. Oke. Coba kita putar dari awal. Oke. Kita play dari awal ya. Check sound. Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah selanjutnya kita stop. Ya. Jadi dengan memakai audio mixer ini. Kita bisa menggabungkan suara jika ingin Anda rekaman. Kita bisa menggabungkan suara dari mikrofon, kondensor. Dan juga gabungan dari audio dari handphone, musik. Dan satu lagi juga tersedia jack. Kalau seandainya Anda ingin menampilkan di sini atau memasukkan alat instrumen ya. Instrumen lain. Seperti misalnya gitar. Nah Anda bisa memasukkan di sini jack audio dari gitar. Atau dari alat instrumen lainnya. Ya. Jadi bisa dari handphone. Anda bisa klik berbagai efek di sini. Dan bisa kita rekod langsung ke dalam audacity. Jadi sangat menarik ya. Sudah include premium. Dan perlu Anda ketahui bahwa review ini sama sekali bukan endorse dari asli ya. Ini semua peralatan kita modali sendiri. Tapi cukup mantap walaupun bukan endorse ya. Jadi ini murni review dengan membeli sendiri. Dan jika ada permintaan endorse. Silahkan Anda hubungi kita di deskripsi video ini. Oke selanjutnya tinggal kita klik berkasnya. Nah di sini kita klik berkas. Selanjutnya kita bisa export audionya. Audionya menjadi mp3 atau waf. Ya tinggal kita pilih export as mp3. Oke ini masuknya. Oke kita pilih file-nya. Kita simpan ke data. Kita masukkan file test saja. Ini test saja. Judulnya kita ganti. Review. Review asli. Nah ini kita simpan file-nya di sini. Kita klik simpan. Oke ini bisa kita lewati. Kita tinggal klik OK. Ya maka file-nya akan terekspor di sini. Dan selanjutnya tinggal kita buka Windows Explorer-nya. Dan kita klik data di sini. Ini foldernya test tadi. Ini kita klik test saja. Ya ini file-nya review asli tadi. Oke kita putar. Sudah menjadi file mp3. Jikson, Bapak, Ibu, Saudara. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah selanjutnya kita stop. Nah ini cukup mantap ya. Sangat mantap sekali. Bukan cukup mantap lagi. Nah bagaimana menurut Anda? Oke kita tunggu komentarnya. Silahkan Anda berikan komentar di bawah ini. Dan insya Allah nanti kita akan coba koneksikan Asli Premium 4 ini. Ini. Oke nantinya kita akan coba koneksikan Asli Premium 4 ini dengan aktif speaker kita. Silahkan Anda ketikkan pertanyaan pada kolom komentar. Sekian saja review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!